Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Abang Tutorial Dan pada video tutorial kali ini saya akan menjawab perkesan salah satu teman kita ke G Yaitu bagaimana caranya untuk membuat efek video E-Ref Nah, jadi buat teman-teman yang belum tau apa sih itu efek video E-Ref Jadi efek video E-Ref itu adalah sebuah efek video Dimana nanti suara dalam video kita itu tiba-tiba menjadi besar Nah, dari sini saya yakin teman-teman pasti sudah pada paham Karena untuk efek video seperti ini sering banget saya lihat dipakai dalam video gaming maupun video meme Nah, jadi untuk membuat efek seperti ini disini kita akan menggunakan aplikasi KineMaster Jadi silahkan teman-teman buka aja aplikasi KineMaster di HP kalian Oke, sekarang kita sudah berada di aplikasi KineMaster Jadi langsung saja kita bikin proyek baru dengan ukuran 16 banding 9 Oke, langkah selanjutnya disini silahkan teman-teman masukkan video yang mau kalian edit Caranya silahkan klik aja media Oke, kalau sudah ketemu langsung saja kalian pilih Nah, langkah selanjutnya disini silahkan teman-teman tentukan posisi awal Dimana efek tersebut akan muncul Oke, misalnya aja dimulai dari sini selanjutnya videonya ini akan kita bagi Caranya teman-teman klik aja bagian videonya yang ada di timeline Setelah itu masuk di ikon gunting lalu pilih bagi di playhead Nah, jadi disini videonya otomatis akan terbagi 2 Oke, jadi langkah selanjutnya silahkan tentukan titik akhir dari efek tersebut akan muncul gitu Jadi misalnya aja sampai detik 2,4 begini ya Kalau sudah kita bagi lagi caranya sama seperti tadi Nah, langkah berikutnya disini kita akan perbesar polomo video yang di bagian tengah ini Caranya silahkan teman-teman klik aja di bagian video tersebut Lalu masuk di ikon yang speaker atau sound ini Nah, setelah itu disini polomonya teman-teman naikkan sampai 200% Lalu untuk kompresornya juga teman-teman nyalakan atau checklist Supaya nanti untuk suaranya itu agak lebih kencang gitu Terus untuk speaker kiri ini setel di 0 Dan speaker kanan ini kita setel di 0 Supaya nanti untuk suara kiri dan kanan itu stabil gitu teman-teman Oke, sudah kita checklist aja Nah, jadi sebenarnya sampai sini untuk suara atau polomonya sebenarnya sudah kencang Sama saya Bang Tutorial dan Pak Nah, gitu Tapi disini kita bisa tambahkan efek ya Untuk videonya ini caranya kita klik dulu yang di bagian tengah Lalu disini teman-teman masuk di bagian filter warna Nah, berikutnya sini silahkan teman-teman pilih filter warna yang teman-teman inginkan Tapi biasanya yang sering saya lihat di video gaming atau di video meme Mereka pakai efek yang seperti ini gitu Oke, kalau sudah kita checklist Nah, sebenarnya sampai sini sudah selesai ya untuk efek videonya Jadi setelah ini teman-teman tinggal simpan aja hasil video kalian ini Tapi kalau teman-teman pengen videonya ini lebih bagus ya kita bisa variasikan lagi caranya Untuk video yang di tengah ini kita tinggal duplikat Cara menduplikat kita klik dulu videonya Lalu kita pilih ikon yang tiga titik yang di bagian kiri Lalu pilih duplikasi sebagai lapisan gitu Terus untuk lapisan videonya ini bisa kita perbesar aja ya kita akan zoom ke bagian wajah Terus disini kita tambahkan efek animasi Caranya teman-teman masuk di bagian animasi keseluruhan Terus untuk efek animasinya disini teman-teman pilih yang mengambang Nah, jadinya akan ada efek seperti getaran gitu lah intinya Oke, sudah disini kita checklist aja Langkah berikutnya disini teman-teman bisa tambahkan efek lagi Yaitu adalah efek paste distortion seperti video sebelumnya Caranya teman-teman klik lapisan Lalu masuk di bagian efek Setelah itu teman-teman pilih yaitu efeknya finch atau wool gel Tetapi kalau teman-teman untuk efeknya ini tidak tersedia Teman-teman bisa download terlebih dahulu Caranya klik aja dapatkan lainnya Nah, setelah itu di bagian sini teman-teman cari efeknya Yaitu adalah finch atau bul gel Nah, yaitu yang ini kalian klik Setelah itu kalian klik tombol unduhnya yang ada di bagian kanan gitu Tapi kalau sudah ke-download Langsung saja disini kita pilih yaitu efek bul gel Ini untuk ukur besar aja Tapi kalau teman-teman pengen mengecilan aja teman-teman bisa pilih pins Tapi disini saya contohkan yang bul gel saja Oke, kita back Nah, berikutnya disini untuk efeknya kita atur dulu Jangan lupa disini untuk efeknya kita potong juga Biar tidak kepanjangan gitu ya Oke, jadi nanti untuk hasilnya akan seperti ini Kalau sudah disini tinggal kita simpan saja hasil editan kita ini Caranya teman-teman klik aja ikon share yang berada di bagian kiri Terus disini silahkan tentukan resolusi dan jumlah fps pada video kalian Kalau sudah tinggal klik export Oke, jadi nanti untuk hasil videonya akan seperti ini Semuanya bertemu lagi bersama saya Bang Tutorial Dan pada video tutorial kita kali ini Kita akan membahas Oke, jadi mungkin segini aja dulu Untuk video tutorial kita kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan berguna Buat teman-teman semua Dan buat teman-teman yang pengen request tutorial Atau mungkin punya ide menarik tentang video apapun gitu Jangan lupa nanti silahkan teman-teman tinggalkan di komen di bawah Jangan lupa kasih hashtag yaitu Hashtag request bank Biar nanti saya lebih gampang mencari komenan kalian Nah, jadi siapa tahu aja di next video nanti Requestan kalian akan saya jawab Kalau begitu saya Bang Tutorial Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya Salam Tutorial dan terima kasih